Halo, selamat datang di channel Dio Alphansa Dewa, channel yang mereview mobil Suzuki dengan apa-apa, tapi banyak di sekolah. Yang gak suka hybrid, yang gak suka hybrid, disini ada Suzuki XL7 Zeta. Nah, kebetulan di hadapan kita ada Suzuki XL7 Zeta warnanya warna langka yaitu brave kaki. Buat teman-teman yang gak suka hybrid, ini ada yang masih mesin konvensional yaitu Suzuki XL7 Zeta. Dan pada kesempatan kali ini, kita akan ngebahas beberapa fiturnya, walaupun belum hybrid dan tipe terendahnya Suzuki XL7, tapi ini fiturnya sudah lumayan lengkap. Berapa mulai dari harganya, dan berapa disini DP dan angsurannya, kita sikat semuanya ada di dalam video ini. Jadi buat teman-teman yang pertama kali datang ke channel ini, sebelumnya perkenalkan diri dulu saya, Dio Alphansa Dewa. Saya adalah marketing otomotif yang bisa melayani pembelian mobil Suzuki-nya, selagi masih berpelat B, F, A, dan T atau wilayah Jabodetabek, Karawang hingga Serang. Dan tanpa berlama-lama lagi, ini adalah video Suzuki XL7 Zeta belum hybrid. Suzuki XL7 Zeta ini adalah varian Suzuki XL7 Zeta yang non-hybrid atau belum ada baterai lithium-ionnya. Suzuki XL7 Zeta ini memiliki dua transmisi yaitu manual dan matic. Nah kebetulan di hadapan kita adalah Suzuki XL7 Zeta manual warnanya brave kaki. Buat teman-teman yang ingin tampil beda, ini adalah warna yang paling langka yang ada di Suzuki XL7 Zeta. Suzuki XL7 Zeta walaupun dia belum hybrid, tapi kita lihat dulu tampilan dari depannya. Lampunya dia sudah LED proyektor dan dilengkapi dengan DRL. Di bawahnya ada fog lamp. Nah, garnish chrome di depan menambah keseksian mobil ini. Tampaknya di depannya nih. Kita masuk ke bagian sampingnya. Dia dilengkapi dengan ring 16. Warnanya tutan kalau seperti ini ringnya. Gown cringe-nya 200 mm atau 20 cm. Dan di belakangnya dilengkapi dengan over fender menambah ketangguhan atau kejantanan mobil sebagai LSUV. Di atasnya sudah dilengkapi dengan roof rail. Di bagian belakang sudah dilengkapi dengan high moon stop lamp. Ini tampilan dari bagian belakangnya untuk Suzuki XL7 Zeta-nya. Kita sedikit masuk ke bagian dalamnya. Walaupun dia belum non-hybrid atau dia belum ada baterai litium ion-nya. Tapi, di sini ada manual leveling untuk headlamp-nya. Dan di bagian setirnya, dia sudah dilengkapi dengan switch audio control dengan head unit-nya sudah Android. Dilengkapi juga dengan Bluetooth connection. Untuk pengangkatan Bluetooth. Untuk bentuk setirnya di shapes. Nah, ini untuk garnish ataupun dia punya dashboard modelnya charcoal. Bentuk AC-nya sudah digital. Nah, ini untuk transmisinya manual. Tapi, ada juga yang metiknya. Dia belum menggunakan engine push tar stop. Tapi, kuncinya sudah dilengkapi dengan remote seperti ini. Nah, ini kuncinya. Dengan immobilizer dan dua kunci. Satu kunci cadangannya. Untuk material joknya sendiri, dia perpaduan antara kulit dan juga fabric. Kulit di bagian sisi kiri kanannya. Dan fabric di tengah biar tidak basah di punggungnya. Ini adalah interior si Suzuki XL7 Zeta-nya. Masuk ke harganya. Untuk Suzuki XL7 Zeta manualnya. Suzuki XL7 Zeta manual saat ini di bulan Oktober, harganya dibanderol di angka Rp260.200.000. Untuk yang manual, Rp260.200.000. Dan untuk yang metik, itu Rp271.200.000. Yang metiknya Rp271.200.000. Tentu harga tersebut belum dipotong diskaun. Berapa diskonnya? Untuk Suzuki XL7 Zeta ini, masing-masing manual ataupun metik, diskonnya hingga Rp30.000.000. Masih bisa nego? Silahkan nego di nomor telepon 0877-8508-4696. Atau klik link yang ada di deskripsi, langsung terhubung dengan WhatsApp pribadi saya. Selain warna berfkaki, Suzuki XL7 Zeta juga ada warna lain. Kita cari dulu Suzuki XL7 Zeta warna lain. Dia ada warna hitam, ada warna grey, dan juga ada warna putihnya. Untuk Suzuki XL7 Zeta. Oh iya, ada juga warna hitam. Nah, warna hitamnya nih. XL7 Zeta warna hitam. Nih, ada nih. Tuh. Ini XL7 Zeta warna hitam. Pokoknya, kalau teman-teman cari lebih lengkapnya, silahkan datang ke showroom Suzuki Cerisebuanu Ciputat. Yaitu, letaknya di Jalan R.E. Marta Dinatan, nomor 59, Cipayung Ciputat, Tanggerang Selatan. Selain itu, buat teman-teman yang ingin kredit, kita ada tenor sampai dengan 8 tahun. Tenornya 8 tahun. Untuk Suzuki XL7 Zeta manual ini, cukup bayar DP minimal 17 juta. Dapat tenor sampai dengan 8 tahun. Dan untuk yang metiknya, cukup bayar sebesar berapa nih? 23 juta. Dengan angsuran selama 8 tahun, angsurannya di bawah 5 jutaan. Segera amankan promonya, khusus pemesanan di Sabtu ini, tanggal 26 Oktober 2024. Masih banyak tambahan lain. Dapat Imani 500 ribu, dan juga souvenir-souvenir menarik lainnya, berikut aksesoris mobil ini. Silahkan hubungi ke nomor telepon yang ada di bawah ini, 0877-8508-4696. Nanti kita diskusi untuk pemesanan mobilnya. Uh, panas banget. Habis hujan malah panas ya. Itu aja dulu, teman-teman, untuk videonya kali ini. Mudah-mudahan teman-teman sehat semua. Dan jangan lupa, untuk dukung terus channel ini, silahkan di subscribe, komen, serta share kebanyak orang, terutama orang-orang, yang sedang ada rencana untuk pembelian mobil Suzuki-nya. Sampai jumpa di video-video promo mobil Suzuki lainnya. See you!